Intro Yang baik tapi, yang terjadi itu semua pasti karena kehendak yang maha kuasa Kehendak yang maha memiliki dunia dan semesta ini Nah sehingga kalau kita hari ini salah melihat kejadian-kejadian ini Bukan tidak mungkin, dampak-dampak yang terjadi adalah dampak-dampak yang negatif Dan kira-kira kalau saya tanya sama teman-teman sekali lagi nih Oke kita gunakan lagi kolom chat Apa yang Anda rasakan terjadi hari ini dalam kehidupan ketika problem-problem besar tadi itu muncul di dalam kehidupan kita Kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Nah boleh ya kita share di kolom chat gitu ya Boleh dituliskan lagi di kolom chat Puyung, bosen juga ada yang puyung terus bosen Oke kemudian stress Wow Males Males, bosen ya karena orang tadinya pas lagi kerja pengen bisa libur gitu ya udah ya Ya pas begitu kebanyakan libur pengen kerja gitu ya Nah itu kita kadang-kadang memang begitu ya Oke dari Jogja hadir Ambiar, wah Ambiar nih Sobat Ambiar Sepi, saya nikmati aktivitas baru dengan kesibukan selling online walaupun sudah mulai bosen Takut Ada juga semakin dekat sama keluarga Oke Nah teman-teman kita ingin ambil Nah ini Ambi Imam, job training, MC offline, cancel semua Ini kayak sudah mulai curhatan hatinya ya Ya gak apa-apa teman-teman kita mau sharing disini Supaya kita dapat poinnya dulu Sehingga ketika nanti ini bisa kita fahami Maka ini akan membuat kita lebih mudah untuk move on Untuk mengelevasi diri kita, semangat kita untuk mencapai performance yang lebih baik lagi Oke, saya tangkap ya Jadi ada yang stress, ada yang takut, ada yang semakin gelisah Mulai bosen, males Bukan gak mungkin emosional juga Ya karena apa pekerjaan yang biasanya dilakukan, cancel semua Wah ini hampir terjadi ya di setiap lini Bahkan termasuk para guru, para orang tua Termasuk anak-anak yang belajar pun Hari ini mereka menghadapi beragam kekhawatiran-kekhawatiran Tapi kalau boleh kita simpulkan Sedikitnya ada tiga dampak utama yang terjadi Berdasarkan apa yang tadi teman-teman sampaikan Yang pertama apa, apa yang kita sebut dengan confused Dia bingung Hari ini masih ada orang yang Setelah empat bulan ini saya di lockdown Saya ini di apa namanya Berada di rumah gitu ya Work from home Activity from home Bingung Kalau tadi ada yang sudah mulai buka Aktivitas selling online Termasuk kalau tadi Abi Imam ya Mas Imam pengen apa namanya Aktivitasnya jalan terus Ya memang kita gak bisa Oke nungguin aja deh Nanti biar saya nanti tunggu offline Baru turun lagi Gak bisa Karena apa Ya mungkin karena tadi kita bingung Di satu sisi kalau orang bingung itu Sebetulnya Kalau dalam dunia akademisi Adalah salah satu sarana Agar kemudian kita menjadi lebih tahu Bagaimana kita bisa agar tidak bingung gitu ya Tapi kalau hari ini kita bingung Terusnya kemudian kita tenggelam di dalam kebingungan Maka yang terjadi bukan tidak mungkin tadi Stress itu muncul Dan yang namanya stress itu kan tekanan Membuat kita khawatir Cemas Berlebihan Gak bisa tidur Mikirin terlalu jauh Kemudian boyah Macem-macem gitu ya Khawatir ini Cemas itu gitu Dan di level yang lebih ekstrim dari itu Apa yang terjadi Adalah Desperate Banyak orang yang sekarang sudah mulai putus asa Ya ketika dia putus asa Apa yang dia lakukan Dia gak ngeliat lagi Alur bagaimana seharusnya menjalani kehidupan Saya maunya potong kompas aja Saya maunya sesuai yang keinginan saya aja Dan hari ini Mohon maaf ya Kalau kita lihat Tidak sedikit diantara kita Ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita Yang sudah mengalami keputus asaan ini Sehingga dia gak mau bergerak Dia gak mau lagi berupaya Dia kemudian tenggelam di dalam kecemasannya Dan bingung mau ngapain di dalam hidupnya Dan akhirnya Orang ini seakan-akan Zombie Dia hidup Tapi sebetulnya sudah mati Kenapa? Ya inilah yang nanti ada kaitannya dengan Life spirit Karena spirit Atau semangat di dalam hidupnya itu Sudah tidak lagi ia miliki Dan teman-teman semua Kalau kita lihat Setelah kondisi ini Kalau Sebaliknya Kalau kita Kaitkan dengan yang ini Kalau kondisi ini Kita biarkan terus-menerus Menurut teman-teman Apa yang akan terjadi Di dalam kehidupan kita Kalau kita membiarkan hal-hal ini Ada terus di dalam Hidupan kita Silahkan Boleh tulis lagi di kolom chat ya Kira-kira Apa yang akan terjadi Ya tadi Ambiar Ini Ambiar versi thinking ini gimana ya Berarti sudah gak jelas semuanya gitu ya Apa lagi selain Ambiar Terima kasih Kang Eri Amburadul Ya hidupnya jadi Madesu Goals gak tercapai Yes Akhirnya dia Apa yang ingin dia capai dalam hidup Kemudian gak Gak bisa terpenuhi Oleng Akut Yes Ibarat dia Kapal di Tengah lautan Ketika dia bingung Mau arahnya kemana Khawatir dalam menghadapi Ombak yang menggulung Dan kemudian dia putus asa Gak melakukan apa-apa Dia tenggelam di situ Kehidupan hancur tanpa arah Yes Galau Udah pasti itu Ya bahkan mungkin Mohon maaf Kalau disini ada yang Masih dalam proses Jomblo gitu ya Maka jangan Jadikan alasan Wah ini Gara-gara Pandemi Jadi gak bisa nikah gitu No Justru hari ini Harusnya gara-gara pandemi Buru-buru nikah gitu kan Ya dan Kita doakan Mudah-mudahan teman-teman Yang hari ini belum nikah Masih Berada dalam kondisi jomblo Mudah-mudahan Disegerakan mendapatkan Pasangan terbaiknya Amin Nah jadi teman-teman Wah ini yang mengaminkan Kang Eri Ini agak khawatir nih Kalau Kang Eri yang mengaminkan gitu ya Jadi gimana udah nih Jomblo juga Pak Eri Oh ya Baik Nah jadi teman-teman Dampak utama yang terjadi tadi Bingung khawatir Itu putus asa Akhirnya membuat hidup kita Galau Akut Oleng Segala macam Dan Kalau kita lihat Ketika kemudian Hal itu terjadi Sekarang sebaliknya Teman-teman Kalau itu tadi membuat hidup kita Makin Tidak beres gitu ya Hidup kita makin susah Makin sulit Nah sementara apa sih Yang teman-teman harapkan Sebenarnya terjadi dalam hidup kita Kira-kira Apa yang teman-teman inginkan Artinya kalau kita boleh Memiliki sebuah keinginan Memiliki sebuah impian Memiliki sebuah harapan Kira-kira Apa Yang akan Teman-teman Ingin dapatkan Dalam kondisi yang berbeda Selain yang tadi kita hadapi Artinya itu kita Tidak bisa menutup mata Tapi apa yang akan Anda harapkan Terjadi ke depannya Apa yang akan Anda Lihat ke depannya Kira-kira Apa yang teman-teman Inginkan itu Kemudian bisa terwujud Ya KRI 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 Kamu yang single lelah Hampir single lelah Ya kan Oke Nah sementara itu Apa yang akan Anda Harapkan terjadi Kedepannya teman-teman Artinya Kalau tadi kita Merasakan Wes itu Semua itu Membuat kita Oleng Goyah Segala macam Gitu Nah sekarang Kalau gitu Kalau boleh kita Memiliki keinginan Apa sih Yang teman-teman inginkan Atau yang ingin Diharapkan Bisa terjadi Kedepannya Titik balik Perubahan kebaikan Terima kasih Bulina Herlina Dari Bogor Titik balik Perubahan kebaikan Perubahan kebaikan Yang seperti apa Kan Ya kondisi membaik Mas Usnul Kehidupan normal lagi Boleh dong sebutin Kira-kira yang dimaksud Kehidupan normal lagi Kondisi membaik itu Parameternya apa Atau contohnya Seperti apa Bu Ida Move on dengan cara Yang berbeda Oke Bangkit di tengah Keterpurukan Nah ini semua Yang kita harapkan Bangkit Hidup normal lagi Kondisi membaik Kita bisa move on Dan kalau titik itu terjadi Apa yang akan Anda rasakan Apa yang akan Anda rasakan Nah disini Kalau kita lihat Kalau hal itu terjadi Kita balik lagi Kondisinya jadi lebih baik Kemudian kita bangkit Dalam kondisi yang tidak terpuruk lagi Kemudian Ya it's going Be normal again Kira-kira Apa yang kemudian itu Bisa hadir Syukur Luar biasa Karena diantara yang kita inginkan Dalam kaitan hal tadi Bukan gak mungkin Ya bukan gak mungkin Kira-kira Kalau ini Termasuk gak Yang teman-teman inginkan Convert Kenyamanan Kira-kira pengen gak teman-teman Ya kalau dikasih pilihan Oleh yang maha kuasa Oleh Allah gitu Pengennya hidup itu Nyaman apa gak nyaman Pasti pengen hidup yang nyaman Betul gak sih Ya nyaman Anak-anak sekolah nyaman Kemudian Kerja nyaman Allah Kalau kita kembalikan lagi ya Kita itu kadang-kadang Begitu di satu waktu Kita dapetin kenyamanan Kita gak syukurin itu Tapi Begitu hari ini Kita pengen Banget bisa nyaman gitu ya Bisa Merasakan ketenangan gitu Dan Teman-teman semua Inilah yang Kita harapkan Ternyata kita gak Pengen yang banyak Macem-macem kok Kita pengen Kita nyaman Kemudian apa lagi Selain kenyamanan Yang kita harapkan Semakin sukses Sukses itu apa Ukuran sederhananya Today is better than Yesterday Ya kan And tomorrow will be Better than today Sederhananya ukuran sukses itu gitu Kalau kita hari ini Lebih baik dari kemarin Dan esok hari akan lebih baik Dari hari ini Nah sekarang ini Kira-kira Terjadi gak Grafik kita itu Kalau ibaratnya Apa kurva gitu Sudah mulai bertumbuh Naik Atau justru Sebaliknya kita Stagna atau mungkin Sudah mulai turun Kan gitu Nah ini Di antara juga Yang kita inginkan Bahkan bukan hanya Sekedar sukses tadi Ya sebagian tadi Kita sampaikan di awal Sukses mulia Tapi juga kita inginkan Adalah Happy Pengen gak sih Teman-teman kita bahagia Siapa yang disini Pengen bahagia hidupnya Boleh rise hand Ya Boleh rise hand Kalau misalkan disini Pengen Oke Nah jadi Teman-teman semua Sekarang Karena kita Tadi ya Present state Yang hari ini Kita hadapi Kita sedang dalam Kondisi susah Di sisi yang lain Ada desire state Yang ingin kita Tuju Yaitu Ya tadi Convert Sukses Kemudian juga Kita happy Nah sekarang Tapi kan versi kita Itu beda-beda Betul gak sih Nah sekarang saya minta Teman-teman Mungkin waktunya gak lama ya Kurang lebih 3 menit Bayangkan Kalau Apa yang tadi kita sebutkan Yang kita inginkan tadi Convert Sukses Happy Itu terjadi Di dalam hidup kita Nah Tolong dong Visualisasikan Hal tersebut Di dalam bentuk gambar Nah jadi Teman-teman sekarang Mohon maaf Mudah-mudahan nih Teman-teman Sudah ada di depan Meja Yang disitu tersedia Ada kertas Dan pulpen Setidaknya Ya Kalau memang ada Dan kalau belum ada Boleh dipersiapkan Saya akan memberikan Waktu Kurang lebih 3 menit Silahkan teman-teman Yang kita inginkan Pilih salah satu Pilih salah satu Salah satu atau salah Salah duanya Silahkan Tapi itu adalah Sesuatu Titik desire state Yang teman-teman inginkan Sampai disini Bisa dipahami Oke Mudah-mudahan bisa dipahami Siap Sekali lagi Tarik nafas Lepaskan 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 Sekali lagi Tarik nafas Lepaskan Sekarang boleh anda Pejamkan mata anda Sahabat-sahabat Kesulitan-kesulitan Yang hari ini terjadi Ibaratnya adalah Gambaran-gambaran Kelam Yang sedang kita hadapi Tapi bukankah kita Saat kita berjalan Di tempat gelap sekalipun Kita melihat Adanya cahaya Menjadi sesuatu Yang membahagiakan Sehingga dengannya Dia tidak lagi Terjebak dengan kegelapan Tapi dia akan Menjebak cahaya Yang memberikan Terang di dalam Perjalanannya Maka begitu pun hari ini Saya ingin mengajak teman-teman Berkenan membayangkan Apa yang anda harapkan Akan terjadi Begitu fase kesulitan ini Berlalu di dalam hidup kita Pandemi ini Berlalu di dalam kehidupan kita Kesulitan-kesulitan itu Berlalu dalam hidup kita Maka dimanakah kita Berjalan Menuju cahaya yang terang itu Dan kalau hari ini Anda sudah menemukan cahaya itu Maka silakan anda lihat Lebih dalam lagi Ternyata itu adalah diri anda Diri anda yang merasa nyaman Diri anda yang merasa tenang Diri anda yang merasa Berhasil dan bahagia Dan anda ingin bawa Gambaran itu Untuk anda gambarkan Di atas kertas Yang sudah ada Di samping anda hari ini Maka saya minta Sahabat-sahabat semua Kita akan membuka mata Dalam hitungan tiga Dan silakan anda Boleh memvisualisasikan Apa yang telah anda temukan tadi Dalam waktu beberapa menit Satu Dua Silakan Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih